Halo guys, gue Korang Oke di video kali ini ya gue akhirnya bisa mereview update-an terbaru dari Undone ya untuk update-nya sekitar 1,7 GB ditambah dengan update tambahan 7,4 GB guys ya kurang lebihnya sekitar 9 GB-an lah ya untuk update di level 140-an oke untuk yang baru di update-an kali ini tuh ada expertise baru dengan senjata beratnya ada daily settlement baru lalu ada material baru juga untuk level 140 terus ada area baru untuk area barunya ini masih lanjutan dari Dark City ya sepertinya tapi gue belum bisa akses tempatnya karena gue belum menyelesaikan main quest-nya oke yang pertama gue bakal kasih lihat dulu untuk senjata barunya tapi kita lihat dulu untuk expertise-nya nah sekarang telah ditambahkan ya kita langsung aja pake untuk desain boosternya gue suka aja ya gak ada masalah terus panahnya juga auto aim ya anak panahnya bakal ngikutin target gitu guys jadi cocok banget buat yang rip aim asalkan target itu masuk dalam bidikannya ya otomatis si anak panahnya bakal ngikutin gitu guys dan untuk skill focusnya dia bisa membidik sampai 6 target ya cuman entah kenapa ini kayak masih error gitu atau belum optimal ya lalu disini kita bisa memanggil elang juga guys ya tapi elangnya disini kita harus aktifkan untuk mengaktifkannya kita masuk ke menu skill nah ini dia ada tambahan menu baru guys ya tapi dengan menggunakan elang otomatis granat gak bisa kita pakai ya mungkin nanti gue bakal bikin detailnya ya tentang expertise baru dan senjatanya ini oh iya untuk outfitnya ya ini beneran gratis ya ini gue dapetin dari eventnya jadi kita tinggal claim aja guys bajunya ya ini udah lumayan lah ya untuk ganti-ganti outfit oke kita lanjut lalu untuk daily barunya sebenernya sama aja ya daily yang membosankan cuma beda lokasi aja untuk daily settlement barunya ini lokasinya itu ada di pelabuhan emas hitam atau ras city ya gameplay dailynya gini-gini aja sih ya gak ada yang baru lalu untuk material barunya ini cuma bisa didapetin dari event cuaca gitu ya jadi bukan di map barunya atau mungkin kita bisa dapetin juga di map radiasi sih ya nah jadi seperti ini guys jadi untuk cuaca eventnya itu random ya di map mana aja dan kalian bisa lihat disini ada mobil nah mobil ini tidak menyediakan materialnya akan tetapi kita mencari material secara normal ya jadi ini bukan event bansos guys dan mungkin mobil tadi adalah semacam misi dari event ini oh iya di cerita baru ini kita akan melawan kayaknya ini adalah salah satu boss dari geng bah dotty ya soalnya si rambut putih ini tunduk sama si karakter NPC ini jadi disini gue masih progres menyelesaikan main questnya sebelum gue ke tempat baru ya jadi di video kali ini gue belum bisa memperlihatkan area barunya atau map barunya jadi mungkin gue bakal kasih lihat di video selanjutnya masih banyak update-an yang harus gue pelajari jadi mungkin gitu aja guys untuk video kali ini oke makasih yang udah nonton gue Kora bye dadah